BAB 26 Teknik Ajaib Pada saat Sifeng kembali ke parti, Elite Knight Rabit hanya memiliki sepertiga dari HP yang tersisa. Semua orang telah berkoordinasi dengan baik, kola ngeteng di depan sendirian, sementara yang lain dengan keras memberikan kerusakan. Namun, untuk mengendalikan agro, Blakey tidak dengan marah menangani kerusakan. Sebagai gantinya, dia menggunakan Evil Whip untuk membingungkan Knight Rabit, memberi kola ruang bernapas. Performa kola juga sangat bagus. Dia dengan mantap ngeteng monster itu, dan dia juga memiliki kontrol yang baik terhadap agro. Kola tidak setingkat pemula, tetapi masih ada jalan panjang di depan sebelum ia menjadi seorang ahli. Kola, jangan selalu mencoba memblokir dengan perisaimu. Itu bukan keharusan untuk memblokir serangan seperti game realitas virtual lainnya. Kamu juga bisa mengelak untuk menghindari serangan. Dengan begitu, kamu bisa mengurangi tekanan pada tabib. Untuk orang lain, fokuskan seranganmu pada target. Jangan hanya menyerang secara acak, arahkan seranganmu ke cakar kelinci liar atau titik lemah lainnya. Dengan begitu, kamu dapat mengurangi banyak beban pada main tank. Si Feng tidak langsung naik untuk membantu kola, tetapi sebaliknya, ia mengajar semua orang cara bertarung melawan monster. Jika semua orang bertempur sementara menganggap domain dewa sebagai permainan tradisional, hasilnya akan menjadi bencana. Ini karena penyembuhan yang diberikan biasanya jauh dari mampu mengimbangi kerusakan yang diterima. Beberapa pihak akan membawa tabib ekstra. Namun, ini akan mengakibatkan kerusakan tidak mencukupi. Hasilnya masih penghapusan parti. Para pemain hanya perlahan terbiasa dengan gaya bertarung di domain dewa beberapa bulan setelah permainan dibuka. Para pemain tidak lagi semanis dan semudah sekarang. Si Feng ingin mengolah semua orang untuk membangun fondasi untuk lokakarya masa depannya. Jadi secara alami, dia perlu membiarkan orang-orang ini mempelajari gaya bertarung domain dewa sebelumnya. Semua orang berpikir Si Feng juga seorang noob, jadi mereka memegang sedikit ketidakpuasan di dalam hati mereka. Pakar itu tidak mengatakan apa-apa, jadi mengapa noob seperti dia memberikan perintah? Namun, kata-kata Si Feng masuk akal, jadi mereka masih secara sadar melakukan apa yang dikatakan Si Feng. Kola juga mulai mengubah gaya bertarungnya. Dia tidak lagi menggunakan perisainya untuk memblokir serangan dengan kaku. Sebagai gantinya, ia mundur selangkah ke belakang ketika kelinci liar melancarkan serangannya, mengambil kesempatan untuk menghindarinya. Meskipun Kola masih perlu menggunakan perisainya untuk memblokir sebagian besar waktu, itu masih sangat mengurangi beban pada Tabib. Perubahan seperti itu memungkinkan membunuh kelinci malam menjadi lebih mudah. Beberapa level 1 noobs juga sedikit terkejut. Ada beberapa perubahan pendapat mereka terhadap Si Feng. Si Feng tidak tertahankan seperti yang mereka bayangkan. Si Feng hanya tersenyum pada situasi ini. Dia sama sekali tidak keberatan dengan pikiran mereka. Si Feng hanya merasa bahwa Kola cukup baik setelah melihat penampilannya. Meskipun Kola adalah ahli tingkat pertama 10 tahun kemudian, ia saat ini masih jauh dari titik itu. Jika itu adalah MT ahli, mereka tidak akan mundur, tetapi memilih untuk menghindari serangan tanpa bergerak. Keputusan seperti itu karena jika MT bergerak, monster itu akan bergerak juga. Situasi ini akan menyebabkan masalah bagi dealer kerusakan jangka panjang, yang akan mengakibatkan hilangnya banyak kerusakan. Namun, teknik seperti itu membutuhkan banyak pengalaman dalam pertempuran dan tubuh dengan reaksi cekatan. Kola masih membutuhkan banyak pelatihan. Elite Night Rabbit jatuh dalam beberapa saat. Itu menjatuhkan buku keterampilan untuk berserkers, Warwind Slash. Itu juga menjatuhkan tiga tembaga. Semua orang tidak bisa tidak kagum dengan drop rate Hell Mode. Sebuah buku keterampilan jatuh tepat setelah mereka membunuh monster elite. Jika mereka membunuh lebih dari sepuluh monster elite, maka bukankah mereka bisa mendapatkan lebih dari sepuluh buku keterampilan? Harus diketahui bahwa buku keterampilan sangat langka, dan bahkan keterampilan umum dapat dijual seharga satu perak. Si Feng secara alami tahu pikiran mereka. Namun, mode neraka pun tidak memiliki tingkat drop yang tinggi. Itu hanya tiga hingga empat kali lipat dari hard mode. Setelah itu, si Feng melewati Warwind Slash ke Lonely Snow yang tertegun. Kemudian dia melewati armor plat pertahanan defensif tingkat satu ke Kola. Night Ranger menjatuhkan armor. Dengan barang-barang ini, kekuatan parti sedikit meningkat. Mulut Kola tidak bisa menutup setelah menerima defensif plate armor. Dia buru-buru berterima kasih kepada si Feng untuk itu. Dengan bronze plate armor ini, defense Kola tidak hanya meningkat 14 poin, tetapi HP-nya juga menjadi 350 poin. Selain si Feng dan Blackie, semua orang di tempat itu dipenuhi dengan rasa iri. Peralatan perunggu adalah identifikasi seorang ahli. Di luar dungeon, tidak mungkin untuk mendapatkan sepotong peralatan perunggu, bahkan jika kamu memohonnya. Dan peralatan ini diperoleh oleh si Feng, sendirian. Namun, si Feng memberikannya kepada Kola tanpa ragu-ragu. Pendapat semua orang terhadap si Feng berubah sedikit. Mereka merasa pemimpin parti seperti itu tidak buruk sama sekali. Si Feng tidak seperti pemimpin parti lainnya yang akan memprioritaskan diri mereka sendiri ketika peralatan dijatuhkan. Adapun peralatan perunggu, lupakan memberikannya kepada anggota parti sementara, mereka pasti akan menyimpannya sendiri. Setelah itu, semua orang mengikuti si Feng saat mereka maju. Meskipun hutan yang gelap dan suram menakutkan, semua orang tidak lagi gugup seperti sebelumnya sebelum melalui pertarungan yang merangsang. Dari waktu ke waktu, satu atau dua elit naik kelinci yang berpatroli akan muncul di depan mereka, dan mereka juga akan menanggapinya dengan cepat. Ketika ada dua kelinci malam, Kola akan menahan salah satu dari mereka, sementara si Feng dan Lonely Snow akan bergegas dan membunuh yang lain. Adapun pemain jarak jauh, mereka akan memprioritaskan menyerang kelinci malam di depan si Feng. 700 HP naik terabit akan hilang dengan cepat di bawah pemboman yang sengit. Setelah itu, parti mendukung Kola dan menghabisi kelinci malam lainnya. Dalam beberapa saat, dua kelinci malam tidak ada lagi. Dengan proses ini, sebuah buku keterampilan, Restore, dimaksudkan untuk Heller juga turun. Skill memiliki waktu kes dua detik. Ketika dipelajari oleh Oracles, skill itu bisa langsung mengembalikan 37 HP. Itu jauh lebih baik daripada Life Prior. Itu tidak memiliki cooldown yang sama dengan Life Prior, sehingga keduanya dapat digunakan dalam koordinasi untuk meniadakan kerusakan yang disebabkan oleh kelinci malam elit sepenuhnya. Drossie Sloot terus-menerus berterima kasih kepada si Feng dan anggota parti lainnya karena membiarkan dia mempelajari buku keterampilan. Restore adalah keterampilan yang sangat penting untuk menaklukkan dungans. Jika itu dijual di luar, itu bisa pergi untuk setidaknya dua atau tiga koin perak. Jangan pedulikan itu. Buku keterampilan dimaksudkan untuk digunakan. Ayo lanjutkan. Si Feng tersenyum ketika dia menjawab. Selain dari buku keterampilan serangan Awe, serangan wilayah, buku keterampilan Heller adalah yang paling mahal dan langka. Namun, Deadly Forest adalah dungeon yang dimaksudkan untuk membiarkan pemain membangun fondasi mereka di domain dewa. Dalam Hell Mode, tingkat drop untuk keterampilan penyembuhan dasar sangat tinggi. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, ia telah memperoleh empat buku keterampilan penyembuhan setelah memasuki mode neraka Deadly Forest sekali. Itu tidak dianggap berharga. Setelah lebih dari satu jam, rombongan si Feng tiba di padang rumput yang datar. Mereka akhirnya bertemu dengan bos pertama dungeon, Willy, kepala suku peringkat, tingkat 3, HP 6000. Willy adalah kelinci malam yang ganas. Tingginya setinggi 2 orang, dan cakar baja tajam menghiasi cakarnya. Cakar-cakar ini suka menciptakan pesta darah segar, dan mereka yang tertangkap akan tercabik-cabik berubah menjadi sungai darah. Tidak diketahui berapa banyak pemain yang meninggal dengan kematian mengerikan di bawah cakar ini. Tidak jauh dari Willy, ada tujuh kelinci malam elit yang berjaga-jaga. Ketujuh kelinci ini sangat dekat satu sama lain. Selama salah satu dari mereka diserang, kelinci liar lainnya akan bergegas juga. Ada juga kemungkinan besar untuk menarik bos. Bahkan jika itu adalah si Feng, dia tidak akan bisa berhadapan dengan tujuh kelinci malam, belum lagi termasuk bos. Namun, jika mereka tidak menghabisi tujuh kelinci malam, tidak ada cara bagi mereka untuk menyerang bos. Saudara Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tempat ini memiliki terlalu banyak kelinci malam. Permainan ini tidak memberi kita peluang apapun. Blackie sangat cemas. Meskipun bos ada di depan mereka, sistem telah mengulurkan tangan seperti itu kepada mereka. Kesulitan ini terlalu besar. Tidak heran itu adalah ruang bawah tanah Helmode. Mustahil untuk dilewati tanpa kekuatan absolut. Pengaturan sistem juga membuat marah semua orang. Siapa yang bisa menangkis tujuh kelinci malam elit? Bahkan Guardian Knight level 5 tidak akan bisa melakukannya. Kalian semua menungguku di belakang batu itu. Kola, bersiap-siaplah untuk menerima monster itu. Semua orang tidak diperbolehkan menyerang tanpa perintahku. Si Feng menunjuk ke arah batu besar di dekatnya. Si Feng secara alami tahu bahwa ada tujuh kelinci malam elit di sini. Semua orang mematuhi perintah Si Feng tanpa pertanyaan. Semua monster yang mereka bunuh dalam perjalanan ke sini mengandalkan perintah Si Feng untuk sukses. Mereka membunuh banyak kelinci malam, dan semua orang telah memperoleh satu atau dua potong peralatan perunggu. Blakey bahkan memiliki lima potong peralatan perunggu. Kekuatan parti mereka jelas telah melampaui parti elit lainnya. Penghargaan atas pencapaian semacam itu adalah milik perintah Si Feng. Adapun Si Feng, dia telah lari ke lokasi yang berjarak 40 meter dari tujuh kelinci malam. Dia diam-diam bersembunyi di balik semak-semak mengamati setiap gerakan kelinci malam. Semua orang mengerti bahwa Si Feng berusaha memikat monster. Namun, tujuh kelinci malam itu terlalu dekat satu sama lain. Si Feng adalah seorang pendekar pedang. Dia tidak memiliki kemampuan menyerang jarak jauh, jadi bagaimana dia bisa memikat monster? Waktu berlalu sedikit demi sedikit, semua orang sangat cemas. Jika Si Feng tidak sengaja gagal, maka itu akan menghapus parti. Namun, Si Feng tenang. Dia bergerak tidak satu inci pun saat dia melihat naik kelinci yang jauh. Pada saat ini, angin sejuk berhambus. Daun mati di pohon-pohon dikirim terbang. Melihat daun mati melayang ke arah kelinci malam, Si Feng mengambil sebuah batu kecil di sampingnya. Dengan lembut, dia melemparkan batu itu. Arah terbangnya batu itu menuju kelinci malam yang paling dekat dengan bos. Sudah selesai. Semua orang mengerti akan seperti apa hasil akhir ini. Itu pasti akan menjadi kombinasi dari satu bos dan tujuh kelinci malam yang bergegas ke arah mereka, mengubahnya menjadi pengorbanan darah. Saat batu hendak menabrak kelinci malam, dedaunan yang kebetulan telah diblokir antara batu dan kelinci malam. Batu itu menabrak daun mati, menghancurkannya ke naik rabit. Kelinci malam tiba-tiba berbalik untuk melihat sekelilingnya, hanya menemukan sehalai daun. Namun, bagaimana mungkin sehalai daun yang memukulnya begitu menyakitkan? Selanjutnya, kelinci malam meninggalkan unitnya untuk mengamati sekitarnya. Itu melihat sekeliling tanpa tujuan, tidak tahu apa yang berusaha ia temukan. Tanpa sadar telah bergerak lebih dari 20 meter jauhnya dari unitnya, dan itu masih bergerak semakin jauh. Terlalu hebat, Lonelli Snow tidak bisa membantu tetapi berseru, matanya hampir keluar dari rongganya. Semua orang mengangguk dengan bodoh juga. Penilaian dan tujuan akurat seperti apa yang diperlukan untuk memukul daun mati sambil mengenai kelinci malam, dan dengan demikian membingungkan kebencian kelinci malam, menyebabkannya mencari sasarannya secara membabi buta? Bahkan menyebutnya sebagai keterampilan pamungkas tidaklah berlebihan. Apakah si Feng benar-benar nu? Dia tidak mungkin menjadi dewa permainan di sini untuk membodohi mereka, kan? Sumoner, sisanya terserah padamu. Si Feng berjalan ke lokasi batu. Dia memandang sumoner itu, bertepuk tangan saat dia berbicara, tersenyum.